Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Irsad Sultani dari kelas 12 IPA2 Kemerdekaan Indonesia yang kita alami saat ini merupakan perjuangan yang tidak mudah bagi para pahlawan Dari berbagai sumber yang saya baca Sejarah proklamasi kemerdekaan diawali dengan upaya sekutu yang menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada 3 hari setelahnya Kemudian pada 15 Agustus 1945 Kaisar Hirohito menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu Golongan muda yang mengetahui kabar itu dari siaran radio BBC milik Inggris mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera menyatakan proklamasi Tapi saat itu Soekarno dan Hatta menolak karena belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Jepang Golongan tua yang lain juga berpendapat lebih baik menunggu sampai tanggal 24 Agustus yakni tanggal yang ditetapkan untuk kemerdekaan Indonesia oleh Marsikal Terawci Pada tanggal 15 Agustus 1945 para pemuda dibawah pimpinan Soekarni Khoiro Saleh dan Wikana bersepakat untuk mengamankan Soekarno dan Hatta bersama Ibu Fatmawati dan Guntur ke Rengas Deklo Setelah sehari diamankan di Rengas Deklo ternyata kesepakatan masih tidak tercapai Hingga akhirnya Ahmad Subarjo datang dan berusaha membuncuk para pemuda untuk melepaskan Soekarno dan Hatta dan para golongan tua lainnya Para golongan muda bersedia melepaskan para golongan tua itu Namun dengan jaminan bahwa Ahmad Subarjo memastikan proklamasi akan terjadi pada esok harinya Kemudian pada malam harinya rombongan berangkat ke Jakarta menuju rumah Laksamana Maeda Laksamana Maeda untuk membahas masalah tersebut Tibanya di rumah Laksamana Maeda mereka menjelaskan masalah dan informasi yang sebenarnya terjadi Kemudian Laksamana Maeda mempersilahkan tiga orang toko untuk menemui Gunsaikan atau General Yamamoto untuk membahas upaya selanjutnya yang akan dilakukan Tapi setibanya di markas Gunsaikan General Yamamoto malah melarang segala bentuk upaya perubahan situasi yang dilakukan dan mereka harus menunggu sekutu datang terlebih dahulu Setelah kecewa mendengar jawaban dari General Yamamoto mereka berpikir bahwa Jepang tidak bisa diharapkan lagi dan kemerdekaan harus segera dirancang dan diproklamasikan Seluruh anggota PPKI yang dikawal oleh Soekarni dan kawan-kawannya lekas menuju ke rumah Laksamana Maeda Keesokan harinya pada 17 Agustus 1945 pukul 3 pagi naskah proklamasi yang disusun sebanyak 2 alinia selesai dalam waktu 2 jam Naskah tersebut disusun oleh Soekarno Hatta dan Ahmad Subarjo Naskah proklamasi tersebut di halaman Rumah Soekarno di halaman Rumah Soekarno Jalan Pegangsaan nomor 56 Naskah proklamasi dibacakan dalam suasana yang khidmat isi teks proklamasi tersebut berisi kami, bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno dan Hatta Dari peristiwa yang saya ceritakan kita semua berharap bahwa bisa mengenang peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia karena tanpa adanya golongan muda untuk menisat Soekarno dan Hatta agar membacakan teks proklamasi kita tidak akan bisa merasakan nyamannya dan damainya hidup merdeka Sekian cerita sejarah dari saya mohon maaf jika ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh